Tips latihan simple untuk meningkatkan handling bersepeda teman-teman Halo teman-teman, selamat datang kembali di Backspot TV Jangan menainkan live tentang sepeda Ketemu lagi guys, sebelumnya untuk gue Nah, di video kali ini gue akan membagikan Tips latihan simple untuk meningkatkan handling bersepeda teman-teman Nah, pelatihan ini bisa teman-teman selipkan ketika teman-teman lagi bersepeda Apa saja itu, sebelum kita mulai video kali ini Gue mengikuti dulu untuk teman-teman tekan tambah lonceng di bawah Halo, selamat datang, video terbaru dari Backspot TV Video kena sendiri, kita ingin setiap jumat dan 10 waktu ini sebarat So, thank you guys Oh ya, yang pertama teman-teman bisa melatih adalah melepas tangan Jadi latihan ini bisa teman-teman masukkan ketika teman-teman mau ke tempat coffee shop Jadi sudah selesai ride-nya, teman-teman bisa pura-pura seperti Lepas tangan satu dulu, misalnya, mengambil minum Atau mengambil sesuatu di belakang Jadi membiasakan dulu melepas tangan satu Setelah itu, teman-teman bisa mencoba untuk melepas tangan dua Pura-pura lepas tangan seperti ini Misalnya, lakukan peningan atau stretching-stretching sedikit Kalau teman-teman yang menggunakan pes, teman-teman bisa buka seperti ini Terus karena kepanasan biasanya buka atau pasang lagi Seperti ini Atau kalau teman-teman bawa snack makanan, teman-teman bisa kayak ambil dan coba makan Jadi, melakukan hal-hal simpel seperti ini bisa meningkatkan skill bersepeda teman-teman Dan membesarkan juga, meningkatkan untuk kepedian teman-teman di atas sepeda Oke, berikutnya adalah cobalah bersepeda lurus Ini mungkin terdengar agak aneh Tapi dengan teman-teman mencoba bersepeda mengikuti sebuah garis Itu membuat bersepeda teman-teman itu lebih tenang dan stabil Ini berguna ketika teman-teman misalnya di atas peloton Ngikutin peloton, jadi bersepeda teman-teman itu tidak goyang-goyang Jadi bisa lebih stabil untuk gerakannya Jadi, teman-teman bisa ambil atau mencari line di pinggir jalan seperti ini Jadi, teman-teman bisa mengikutinya Jadi, kalau semakin cepat itu semakin gampang teman-teman Jadi, teman-teman bisa melakukan hal ini Misalnya teman-teman mau pergi ke tempat tikum Atau teman-teman sudah selesai goes, pulang ke rumah Pas lagi di jalan, teman-teman melihat ada line di pinggir jalan Teman-teman bisa iseng-iseng saja melakukan hal itu Dengan melakukan hal itu meningkatkan skill handling teman-teman Supaya lebih stabil lagi Oke guys, berikutnya adalah mencoba bersepeda super lambat seperti ini Jadi, dengan mencoba bersepeda super lambat seperti ini Membuat melatih kesimbangan teman-teman lebih lagi Dan juga membuat bagaimana cara membawa sepedanya Dan melatih juga ketenangan teman-teman di atas sepeda Jadi, tidak terlalu kagok dan gopoh gitu loh Jadi, ini bagus juga untuk ketika teman-teman lagi ada di kemacetan Jadi, teman-teman tidak sedikit-sedikit untuk turun kaki dan sebagainya Dengan melatih ini meningkatkan skill handling teman-teman di atas sepeda Jadi, teman-teman bisa melatih ini ketika teman-teman lagi mau ke coffee shop Atau sudah di coffee shop Jadi, teman-teman menunggu Terus, teman-teman coba saja iseng-iseng seperti ini Halo, selanjutnya adalah bunny hoop Nah, untuk detail bagaimana cara melakukannya Gue sudah pernah membagikan videonya Jadi, teman-teman bisa cek Dan kalau teman-teman sudah sedikit bisa Jadi, teman-teman bisa menyelipkan latihan-latihan ini Misalnya, kalau teman-teman melihat ada sedikit lubang Teman-teman bisa coba melewatinya Atau ada polisi tidur Teman-teman bisa coba untuk bunny hoop Atau ketika teman-teman mau ada naik motor Jadi, teman-teman bisa melakukan bunny hoop Jadi, lakukan hal kecil-kecil seperti ini Dibiasakan dengan demikian Skill handling teman-teman untuk bunny hoop pun Bisa meningkat lagi teman-teman Oh, ya sudah tadi Tips simple atau latihan simple Yang bisa teman-teman lakukan Ketika teman-teman lagi goles Jadi, teman-teman bisa menyelipkan latihan ini Untuk meningkatkan skill bersepeda teman-teman Jadi, kalau teman-teman punya komen atau tips tambahan Silahkan tulis tips teman-teman dan komen teman-teman di bawah Dan kalau teman-teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya Boleh juga nih Tulis ide teman Siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman Dan gue mau ngintin kembali Cek-cek video kita yang lain Karena banyak hal yang kita bagikan di sana So, guys, if you like this video Jangan lupa di like Di subscribe dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain Biar kita selalu belajar Karena kalau gue mau tonton Biar kita lebih kreatif lagi So, see you guys